Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat thumbnail dan kemudian cara memasangnya di YouTube bagi yang belum tahu tunnel tunnel itu cara gambarnya itu tampilan awal di video YouTube Anda itulah namanya tunang caranya ini ini saya akan membuat ini video bukan video sih tunnel videonya tentang ini how to fix Vegas po buka aja dibuka setelah dibuka tinggal dipilih bagian mana yang kira-kira menarik atau yang sesuai dengan pokok dari judul video karena ini ini Vegas po stop working makanya saya pilih bagian ini Hai setelah bisa pilih ini di jeda atau di paus kemudian pakai snipping tool nah dan pilih bagian ininya aja nah seperti ini kira-kira nah seperti ini udah simpan save Oke setelah disimpan close aja close kemudian buka Corel draw nah seperti ini kemudian foto yang tadi hasil dari snipping tool tekan dan track ini ke sini Corel draw kita harus ini nah kemudian tinggal di memasukkan teks saja di sini klik how to fix ganti warna dulu warnanya jangan hitam merah kalian kira-kira-kira kira-kira kira-kira sega sprung dibawah stop working Oke ini sekarang ganti ini font biar agak menarik ganti warna setelah warnanya merah belum keganti yang atas diganti juga fontnya how to fix vegaspo stop working nah gini kira-kira nggak perlu banyak cuma gini aja udah yang penting kelihatan mencolok kemungkinan kurang besar tulisannya dipisarin ini misalnya lalu jalan udah dan klik ini tekan sini tekan dan bertarik sama sini udah udah kemudian klik file kemudian export nah namanya ttt kemudian export kemudian oke oke udah selesai close aja close no sekarang tinggal pasangnya tentunya buka browser dulu kemudian masuk ke youtube kemudian ke channel saya video video manager nah kemudian videonya mana tinggal cari videonya ini how to fix sudah edit nah kemudian disini di custom thumbnail klik di mana-mana tadi fotonya nah ini open ini sedang proses upload ini udah selesai setelah udah selesai save change udah selesai kemudian kembalinya di back to udah nanti dengan sendirinya tampilan awal videonya akan berubah ini memang memakan waktu yang cukup lama sekian video dari saya semoga bermanfaat dan bisa membantu bila kalian suka video saya klik like dan jangan lupa subscribe terima kasih terima kasih